oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel youtube saya Bungi Sasando oke pada kesempatan kali ini saya akan terbang tes pesawat dari Jember ya orderan dari Jember atas nama Tumen Jember PK494 ini mau saya tes terbang di lapangan Majerjo ini requestnya kan cara menerbangkan dan lain-lain jadi makanya saya ada tambahan kamera ini di dada kamera e-cam nanti untuk merekam joystick dari remote nya jadi untuk teman-teman yang lain nanti juga bisa sambil memantau cara saya setting dan cara saya menerbangkan serta take off landing seperti apa ya jadi nanti yang order jadi nanti yang order biar tahu cara menerbangkan juga dari konten tutorial kali ini ya ini pesannya request ada giro jadi untuk paket giro itu adalah ada biaya tambahan tersendiri ya bukan dari paket RTL kalau paket RTL sendiri tidak ada giro sebenarnya pesawat ini gak pakai giro sudah stabil tapi kan kadang ada yang pengen udah semi auto ya autopilot lah istilahnya udah ada stabilisernya jadi misalkan terbang itu gak perlu ngontor-ngontor kalau dilepas seperti ini settingnya kan dia lurus gak perlu kita lawan-lawan terus ya kecuali kalau kita pengen berbelok jadi kalau ada teman-teman yang pengen request nanti itu nanti bisa dibicarakan lagi untuk harga giro dan jasa setting karena saya beli jadi guys untuk giro dan jasa setting saya gak setting sendiri oke gak perlu pancayi lebar karena ini kesempatannya waktunya sangat metet ini dapat alarm bonus ya dari saya tak setting dulu di tegangan 3,6 volt kalau alarm baru seperti ini kan belum disetting dari kita beli barunya oke mari kesini kita ke tempat sini aja panas nanti kameranya gak cut off kita pasang baterainya ini dulu pak baterainya ini mentok di depan mentok di velcro velcro warna hitam seperti yang ada di baterai ini kan ada velcro ya jadi kita masukkannya seperti ini jangan langsung ditempel masih posisi kayak gini yang jengat udah mentok di depan baru kita turunkan ke bawah gini ditekan sedikit dah gini dia udah lengket terus setelah itu baru kita nyalakan remote dulu terus ketika menyalakan remote ini pastikan tombol-tombol ini opak kalau ini tombolnya masih on dia pasti bunyi seperti ini warning karena ini adalah fitur safety ya jadi kalau remote flash kayak berbunyi kayak tadi jangan khawatir wah ini remote rusak omas kok bunyi gak bisa anu kayak gini jadi gak perlu khawatir ya itu memang fitur safety ini kalau gasnya belum 0 ini juga gak bisa anu kita coba matikan gasnya kan ini belum 0 kalau dia 0% itu berarti menurun mentok di bawah coba kita gas sedikit oh kurang gasnya bentar kita gas lagi nah bunyi jadi jangan khawatir loh ini tombolnya 4 sudah off mask 4 sewut ini ya kok masih bunyi oh ternyata ini gasnya kalau udah muncul menu gini baru bisa dipakai gitu ya terus untuk tombol giro nya ini pak pak temen ya ini giro nya kalau kayak gini belum nyala kenapa gak dinyalakan sebelum remote nyala mas nanti gak kayak tadi jadi nyalakan giro baru pas remote sudah nyala ya karena ini baru maiden saya manual dulu saya setting pak nanti kalau sudah di atas oke baru tak klik giro sambil ngepasin settingan yang kurang oke udah nyala remote nya langsung lanjut kita konekkan baterai ke ISC tunggu sampai kalibrasi selesai ya karena ini pakai giro kan nanti dia akan otomatis nah ini udah kerap sendiri terus saya mau pakai kacamata dulu karena biar safety dan tidak bikin pedas atau silau oh iya ini saya rekam dulu ya ini birunya udah mati belum mas masih hidup hidup-hidup iya hidup-hidup sekarang hidup-hidup-hidup terus mati oke ini saya mau kalibrasi dulu guys oke sekarang kita lanjutkan ya tidak menyanyakan cuaca yang cerah ini kita dari pinggir saja ya karena panas sebelum terbang wajib kita cek ya kontrol surface eleron kiri-kanan kalau belok ke kiri belok ke kiri seperti ini seperti itu saja mas ini sudah ada video dari sini belok ke kiri yang kanan turun yang kiri naik dan sebaliknya elevator naik turun kater kiri-kanan sama gas maju ya sudah benar ya terus lanjut kita teksing ke lapangan ini sudah tidak ada membunuh guys tadi pagi itu masih embun-embun jadi agak basah kena rumput di lapangan kita ancang-ancang dari sana oke prepare persiapan mic dan flag pesawat dari Jember orderan Pak Tumen PK494 Bismillahirrahmanirrahim persiapan take off oke berhasil mengudara ya enak buat ini ini masih manual ya manual saja sudah stabil seperti ini oke kondisi anginnya sepoi-sepoi ya tidak terlalu kencang tidak terlalu pelan habis ini kita maju puter terus ke arah selatan giro-nya kita aktifkan sambil kita setting apabila ada kurang yang perlu di setting oke tombol saya klik nah ini giro sudah on dan pesawatnya enak ya tapi masih turun kita trim up dikit oke kita arahkan ke sini jangan terlalu jauh ya baik kalau kita terbang pesat itu jangan jauh-jauh nanti bikin pilote bingung orientasi ngadep kemana bingung jadi bikin crash jadi lah ini sudah pakai giro kok masih crash jadi banyak faktor ya terbanyakan human error ya kita keasikan pertama sudah berhasil terbang kadang itu kita sebagai pemula termasuk saya dulu juga pernah ngalamin lihat pesatnya terbang enak itu enggak segera dibelokkan sampai nunggu jauh dulu baru sadar aduh pesatku arah mademnya nanti mas arahnya nanti dim lah nanti kan bikin bingung terjadi crash atau jatuh biasanya kebanyakan kayak gitu jadi sebisa mungkin pesawat itu kita kontrol ya jangan yang kontrol itu pesawatnya kita yang mengendalikan kita yang pegang kendali remote ya jadi pesatnya arahnya kemana itu pilotnya ya ngarahin bukan kita lihat pesatnya maju-maju terus gitu enggak nanti enggak bikin pesatnya semakin menjauhi semakin jauh tingkat kepanikan semakin tinggi dan bikin tegang kalau untuk belajar bikin prayer more juga dan berakibat bisa crash kuncinya adalah ketenangan ini pesatnya udah enak sekali ya saya praktekan saya akan lepas tang lepas tang lepas remote ya jadi pesatnya kan terbang lurus pastinya nah ini saya sudah lepas di kamera dada ini pasti sudah terlihat pesatnya kesana terbang sendiri itu guys kita belokan ke arah sini jadi biar enak kita shootingnya ke arah sana aja ya terbangnya ini saya terbangnya ke arah selatan lawan angin ini sudah enak enak banget ini stabil jadi kalau pakai giro itu bedanya setiap kali tak gerakan eleron atau setiap depannya belok ke kiri dia akan lurus lagi dibalas sama giro nya tak jahil lurus lagi guys kalau manual dia habis belok miring seperti ini miring terus kalau tidak kita luruskan itu beda ini tapi ya sama-sama enak sih manual dan giro tergantung kenyamanan pembeli ya tergantung kenyamanan pilotnya calon pilot-pilotnya yang beli pesawat ini ya saya coba lagi nah ini lurus saya lepas repot itu lurus terus dia ke sana kita belokkan ke sini jadi ini sedikit tutorial cara penerbangan setelah lurus seperti ini kita tunggu misalnya kita mau belokannya patokannya di ujung lapangan biarkan lurus belok sambil di up apa itu ditarik ke bawah nah gini ini kalau sudah menghadap lapang lepas kalau manual harus diluruskan dulu kalau ini kan pakai giro dilepas sudah lurus jadi misalkan pun kita panik ya katalah ini sudah pakai giro panik takut misalnya terbangan tinggi dulu ya buat example aduh lepas remote lepas dia pasti lurus jadi kalau kita panik tapi pesawatnya sudah ada giro misalkan bingung kayak gini aduh-aduh saya makin miring-miring lepas aja nah dia udah auto recovery nah seperti ini ya saya miringkan dia membalas sendiri jadi gak perlu kita tahan terus tahan kan dia makin miring makin miring makin miring kayak gini yang terjadi apa wah kayak gini bisa jatuh ke bawah gitu ini kalau pakai giro ya tapi kalau pakai manual non giro kita habis maju ke ujung sana belok gini ini kan ditahan dikit aja belok kekiris sambil di up dikit terus dibalas jadi kita harus manual balasnya body harus bener-bener lurus seperti ini gak boleh miring kalau miring itu kan pesawat khusus untuk belok ya kalau gak belok jangan miring-miring karena nanti akan mengurangi ketinggian secara cepat kalau miring kayak gini ya nah ini miring pasti ketinggian drastis turunnya tapi kalau pesawatnya level lurus aman nah ini pesawat enak banget guys ngambang ini nol gas nol gas aja glidingnya seperti ini ngambang banget jadi kita akan buatkan video landing ya kita puter lagi karena terbangnya kalau mau landing itu harus mengurangi ketinggian jangan terlalu tinggi kalau masuk lapangan soalnya nanti terlalu tinggi runway nya kan kehabisan ya nah muter kayak gitu ini gasnya sudah tak nol kan biarkan pesawat ini meluncur ke bawah seperti ini gak usah di up dulu tunggu mendekati tanah baru di up nah biarkan biarkan dulu nah baru di up nah terus kalau ditahan apa ya apa bukannya ya malah biar dia lurus mas itu salah ya ketika nol gas seperti ini itu kita tahan seti kanannya gini dia tuh malah setel nanti karena kan gak digas gak ada powernya tapi kita tahan kecuali kalau kita main gas mau gagal landing terus kita naik lagi itu gak masalah tapi gasnya jangan terlalu kecil kalau kecil nanti bisa kehilangan speednya bisa setel jatuh jadi sambil teman-teman pantau sambil lihat di joystick tangan saya ini saya akan membuat tutorial cara take off nya kita dari ujung sana ini posisi giro on nah pastikan lurus ya lurus menghadap ke arah terbang terus kita gas perlahan seperti ini fungsinya kiri kanan ini adalah untuk roda belakang jadi kalau teman-teman untuk di bawah untuk pemula ini digunakan tapi kalau nanti sudah terbang kiri kanannya seti kiri ini gak usah dipakai jadi fokusnya di kiri kanan saya depan sama naik turun aja nanti gak bikin bingung ya kalau jempol kiri kanan main semua jadi ini buat ngelurusin seperti ini ya kita contohkan langsung take off tak gas jadi pesawat itu jangan sampai bolak-balik itu kan memiring dibales dikit-dikit gasnya tambahin diup dikit nah hasilnya seperti ini ya nah kita belokkan kayak gitu jadi gasnya perlahan sambil pesawat itu diluruskan jangan sampai oleng ke kiri ke kanan karena kalau ngepot-ngepot kan dia gak bakalan ngebut karena ngepot-ngepot terus ya kalau dia pesawatnya lurus pas posisi take off sudah kita luruskan itu malah sepita dapat kenceng segera naik ke atas kalau pakai giro ya itu di up tipis kayak gitu tadi nah ini pesawatnya bang coba kita praktekan terbang agak tinggi lagi untuk ngetes throttle ya nah ini saya lepas ya gas gak harus dipegangin terus kita fokus di setik sini saja kiri naik dikit lepas kiri naik dikit lepas kayak gitu kiri kalau bisa ditahan jempolnya nahan kayak saya gini tapi kalau belum bisa merasakan dilepas saja belok kiri lepas naik lepas kan ada yang megang setik itu kayak gini ya tangannya ada yang kayak gini kalau saya tipikalnya yang nempel nempel jempol kayak gini jadi ibu jarinya gak ikut megangin setik karena gak terbiasa gini saya guys ya bisa aja sih saya kayak gini cuman saya lebih nyaman cuman jempol gini aja nempel ya belok kiri naik dikit belok kiri lepas diluruskan kayak gitu ya kalau pas manual kalau ini kan udah pake giro tidak perlu bales udah dibales sama giro nya terus untuk teman-teman yang model seperti ini bisa ya langsung hubungi di nomor whatsapp 089 6474 650 11 untuk fast response nya kan biar lebih enak langsung WA saja nah ini gasnya cuman main berapa ini 45 persenan gak kurangin lagi masih bisa tapi saya harus lebih tinggi lagi coba kita praktekan terbang agak tinggi dianjurkan untuk pemula minimal tingginya segini ini kira-kira mungkin berapa ya 25-30 meter mungkin jangan terlalu tinggi karena orientasi gak bakalan kelihatan kalau sampai pesawatnya terlalu tinggi pokoknya kira-kira seginilah kalau dilihat oke kalau segini aku gasnya cuman main 45 persen sampai 40 ini berani ini ngampang banget segini ya kampul-kampul banget ini nah ngampang banget ini besar kampul-kampul kasih kamera kecil bagus ini bisa buat melting ini guys oke coba kita landing lagi ya kita praktekan untuk landing lagi ya kita ke arah utara nanti ke selatan ambil teman-teman lihat jempol saya ketika mengendalikan take-off landingnya ini oke ini gasnya sudah 0 karena kalau gak di nolkan nanti banter banget gas landingnya pangkurnya masih oke masih kurang saya takutnya nanti gak baik itu kan bawa di kamping takutnya gak kampingnya lari landingin mendekati sana ulangin lagi aja jadi masih terlalu tinggi kenapa saya gak lebih rendah karena di seberang utara itu ada kabel listrik di belakangnya lapangan itu jadi gak bisa lebih rendah harus lolos dari kabel itu baru bisa ngedown saya oke ini udah tak nolkan gas oke tak corotkan corotkan ambil sini nah seperti ini biarkan dia meloncat ke bawah gini up-up dikit nah udah ini tak lepas karena udah aman ya landingin kita coba lagi take off ya jadi biar teman-teman lain juga bisa menyimak tentang cara menerbangkan ini tapi kok alarmnya bunyi ya mas iya oh iya alarm ya ini udah berapa menit 18 menit oh udah lama ini mas karena tadi gasnya juga gak main 30 sampai 40 maksimalnya karena tadi kan bikin tutorial take off landing ya bikin boros nyantol-nyantol guys nah itu organeng gondol suket oke udah enak banget terima kasih pak tumin ya jadi tombol ini pak ini kalau sudah di klik kayak gini berarti giro ini sudah aktif nanti jenengan terbangnya langsung giro nya dinyalakan jadi nyalakan dulu remote remote sudah nyala konekkan baterai ke pesawatnya kalau sudah konek giro nya terus dinyalakan pak jadi terbangnya full pakai giro jangan manual kalau manual kayak gini kanan jenengan kan request nya pakai giro jadi ini off ini on tandanya apa mas kalau misalkan lupa sama tombol di dalam itu kan ada giro pak warnanya biru giro nya ya itu ada lampu indikator jadi kalau giro nya giro nya ini belum nyala eh giro nya belum di klik lampu merahnya gak nyala kalau ini di klik nanti di dalam itu bisa dilihat giro nya warna merahnya itu kelihatan banget pak menyala jadi gak kedip-edip tapi menyala tapi kalau dimatikan gini giro nya ikut mati juga lampu indikatornya jadi seperti itu ya pak terima kasih pak Tumen dari Jember atas saudaranya hari ini langsung kita pulang copoti langsung kita kirim jadi untuk video penjelasan mengenai yang kurang dari video ini misalkan ada yang ditanyakan nanti bisa jenangkan tanyakan melalui kontak whatsapp saya atau nanti sambil disimak di video-video tutorial di channel youtube saya yang sudah saya sediakan dan untuk tutorial yang lainnya nanti akan busul ya insyaallah setiap ada orderan pesawat rtf akan saya sertakan kamera seperti ini di dadah untuk nyeting setik saya jadi tujuannya untuk teman-teman bisa sambil memantau pergerakan jempol saya seperti apa ya tapi saya tidak janji ya karena kadang kamera ini juga dipakai untuk konten lain untuk drone dan ada memorinya sudah saya isi full jadi kalau memang pas lagi longgar saya tidak keburu-buru insyaallah saya kasih kamera seperti ini ya jadi biar ada dua video video joystick sama tampilan dari close up si pesawatnya jadi teman-teman kan bisa memantau secara real time antara transmitter dan video oke ini sudah mawazan luhur ya ini sudah jam 11 hampir 11.30 mungkin ini konten saya akhiri terima kasih apabila ada salah kata dari saya dalam menyampaikan video entah yang saya sengaja ataupun tidak saya mohon maaf sebesar-besarnya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih